Hai co-friends, di sini kita memiliki soal Pak Amir, seorang petani mempunyai lahan 10 2 per 5 hektare dan diberikan adiknya 2 4 per 5 hektare kemudian sisanya dibagikan kepada 10 orang anaknya dengan ukuran yang sama maka lahan yang dimiliki masing-masing anak Pak Amir adalah titik-titik langkah pertama, di sini kita akan tentukan terlebih dahulu sisa lahan yang dimiliki oleh Pak Amir setelah diberikan kepada adiknya 2 4 per 5 hektare dengan cara lahan yang dimiliki oleh Pak Amir yaitu 10 2 per 5 kita kurangkan dengan 2 4 per 5 kemudian kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa dengan cara 10 kita kalikan dengan 5 kemudian kita tambahkan dengan pembilangnya yaitu 2 kemudian dibagi dengan penyebutnya yaitu 5 selanjutnya kita kurangkan dengan 2 dikalikan dengan 5 kemudian ditambahkan dengan pembilangnya yaitu 4 kemudian dibagi dengan penyebutnya yaitu 5 maka di sini dapat kita selesaikan di mana 10 kita kalikan dengan 5 terlebih dahulu hasilnya adalah 50 kemudian ditambahkan dengan 2 maka kita dapatkan hasilnya adalah 52 2 sehingga dapat kita tuliskan 52 per 5 kemudian dikurangi dengan 2 kita kalikan dengan 5 hasilnya adalah 10 kemudian ditambahkan dengan 4 maka kita dapatkan adalah 14 sehingga dapat kita tuliskan 14 per 5 dapat kita lihat di mana penyebutnya disitu sudah sama yaitu 5 maka pembilangnya dapat langsung kita kurangkan di mana 52 dikurangi dengan 14 hasilnya adalah 38 kemudian kita bagi dengan 5 atau sisa lahan yang dimiliki oleh Pak Amir setelah diberikan kepada adiknya 24 per 5 hektare adalah 38 per 5 hektare langkah selanjutnya kita akan menentukan lahan yang dimiliki oleh tiap anak Pak Amir untuk menentukannya dapat kita tentukan dengan cara sisa lahan yang dimiliki oleh Pak Amir yaitu 38 per 5 hektare kita bagi dengan banyak anak Pak Amir yaitu 10 orang maka untuk memudahkan kita menyelesaikannya operasi pembagian disini akan kita ubah ke dalam bentuk perkalian dengan syarat penyebutnya harus kita balik di mana 10 disini artinya adalah 10 per 1 karena 10 per 1 hasilnya adalah 10 nah disini yang dibalik maksudnya adalah pembilang 10 menjadi penyebutnya dan penyebut 1 menjadi pembilang 1 maka dapat kita tuliskan menjadi 38 per 5 kita kalikan dengan 1 per 10 selanjutnya dapat kita sederhanakan 38 38 dan 10 kita bagi dengan 2 di mana 38 kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 19 dan 10 kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 5 sehingga disini kita dapatkan 19 dikalikan dengan 1 adalah 19 kita bagi dengan 5 kalikan dengan 5 yaitu 25 sehingga lahan yang dimiliki masing-masing anak Pak Amir adalah 19 per 25 hektare sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya selamat menikmati